Terima kasih. Tangan Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka di kantor DPRD Banggai untuk mengikuti rapat paripurna LKPD tahun 2021 pada hari Selasa 5 Juni 2022. Kericuan terjadi lantaran pendemu dari petani sawit kecamatan Batui akan membakar ban namun dihalangi anggota Satpol PP Banggai. Saling dorong tak terhindarkan bahkan adu jatos nyaris terjadi. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Nawi di Banggai. Ya Nawi mungkin bisa dijelaskan kronologi lengkap dan juga situasi terkini di lokasi demo tersebut. Ya baik, memang sore tadi sempat terjadi kericuan yang saling dorong antara pendemo dan Penggota 1 PP Kabupaten Banggai di kantor DPRD Banggai. Dan para pendemo ini merupakan petani asal kecamatan Batui yang memperjuangkan lahannya karena dikuasai oleh perusahaan sawit di wilayah kecamatan Batui dan Batui Selatan. Nah untuk aksi sendiri sebenarnya berlangsung sejak kemarin ya. Sejak kemarin siang di kantor DPRD Banggai namun karena tidak membuahkan hasil atas pertemuan yang berlangsung sehingga petani memilih menginap di kantor DPRD Banggai sampai menunggu kedatangan Bupati Banggai saat mengikuti rapat paripurna SKPD tahun 2021. Nah namun saat kedatangan Bupati pendemo menyambutnya dengan empat karban namun dihalangi oleh tugas 1 PP sehingga terjadi saling dorong ya. Nah untuk untutan para petani sebenarnya meminta kepada pemerintah Kabupaten Banggai yang menutup tim POKIA bersegera menelesaikan masalah ini. Karena masalah ini sudah cukup lama dari tahun 2020 petani menuntut masalah ini namun sampai sekarang belum terselesaikan. Nah Bupati Banggai saat selesai paripurna langsung menemui para petani dan Bupati menyampaikan bahwa saat ini tim POKIA sedang bekerja dan mensurifikasi seluruh data-data yang warga mengklaim bahwa lahan itu adalah lahan mereka yang bersertifikan dan yang ber-SKPT. Meski begitu saat ini petani tetap kecewa dengan hasil kerja POKIA karena menurut petani itu sudah dilibatkan dan hasilnya tidak memuaskan. Dan menanggapi itu Bupati langsung meminta untuk beberapa pekan depan akan dilaksanakan pertemuan dengan petani, perusahaan, dan perintasi terkait ya. Nah meski Bupati berjanji akan melakukan pertemuan namun para petani tetap kecewa ya karena selama 24 jam lebih lakukan aksi di kantor depan banggai itu tidak membuahkan hasil yang baik untuk petani. Sehingga mereka kembali ke rumah dalam keadaan kecewa ya. Dan saat ini situasi depan banggai sudah mulai kondusif dan para petani juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Meski begitu petani juga mengancam akan mendatangkan masalah besar. Jika masalah ini tidak sekiranya diselesaikan oleh pemerintah kepetan banggai. Ya Tribuners kami akan menampilkan video terkait aksi demo petani sawit di kantor DPRD banggai berujung ricu berikut cuplikan videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.